Pemirsa 28 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu tersangka merupakan ibu rumah tangga yang juga seorang residivis. Aparat reserse narkoba Polres Goa, Sulawesi Selatan merikus 28 tersangka, pengedar, dan pemakai narkoba jenis habu. Tiga tersangka ditembak karena melawan saat hendak ditangkap. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di kecamatan Sombaopu dan Palangga. Keronisnya dari puluhan tersangka, salah satunya merupakan ibu rumah tangga yang mengedarkan obat keras jenis tramadol. Dan satu itu adalah seorang perempuan ibu rumah tangga yang juga adalah residivis dalam kasus yang sama tahun 2017. Jumlah barang bukti yang berhasil disita oleh tim operasi antik Polres Goa sebanyak 101 butir obat keras tramadol dan 86,21 gram sabu. Selain narkoba, barang bukti lainnya yang disita berupa 14 buah handphone dan sejumlah uang hasil penjualan sabu. 28 tersangka dijerat pasal 112 dan 114 KUHP dengan ancaman kurungan minimal 7 tahun dan maksimal 14 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.